Intro Hai teman-teman Bikits Ada yang pernah jalan-jalan ke Eropa gak nih? Kali ini, Bikits akan membahas negara-negara di Eropa Hayo, kalian pasti penasaran kan? Yuk kita simak video yang telah dirangkum oleh Bikits 1. Jerman Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa Dengan luas 357-21 km persegi Dan jumlah penduduk sekitar 82 juta jiwa Negara dengan 16 negara bagian ini Menjadi anggota kunci organisasi Uni Eropa Atau penduduk terbanyak Penghubung transportasi barang Dan jasa antar negara sekawasan Serta menjadi negara dengan penduduk Imigran ketiga terbesar dunia 2. Perancis Perancis adalah sebuah negara Yang teritori metropolitannya terletak di Eropa Barat Dan juga memiliki berbagai pulau Dan teritori seberang laut Yang terletak di bunwa lain Karena memiliki departemen seberang laut Perancis juga berbagi perbatasan tanah Dengan Brazil dan Suriname Atau perbatasan dengan Guyana Perancis Dan Sin Martin atau perbatasan dengan Saint Martin Perancis juga terhubung dengan Britannia Raya Oleh terowongan channel Yang berada di bawah selat Inggris 3. Italia Italia adalah sebuah negara Kesatuan Republik Parlementer di Eropa Terletak di jantung laut Mediterania Italia mencakup area seluas 301-338 km persegi Dan dipengaruhi oleh iklim sedang Dan iklim Mediterania Dengan jumlah penduduk mencapai 61 juta jiwa Italia merupakan negara anggota Uni Eropa ketiga Yang paling banyak penduduknya Setelah Jerman dan Perancis 4. Britannia Raya Persatuan Kerajaan Britannia Raya Dan Irlandia Utara Atau secara umum dikenal sebagai Britannia Raya Atau Inggris Raya Adalah sebuah negara berdaulat Yang terletak di lepas pantai Barat Laut Benua Eropa Britannia Raya adalah sebuah negara kepulauan Yang terdiri dari Pulau Britannia Raya Bagian Timur Laut Pulau Irlandia Dan sejumlah pulau-pulau yang lebih kecil 5. Belanda Belanda adalah sebuah negara Yang sebagian besar terletak di benua Eropa Belanda menghadap sistem Pemerintahan Demokrasi Parlamentar Yang disusun sebagai negara kesatuan Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Amsterdam Sedangkan pusat pemerintahan Dan kedudukan monarkinya berada di Den Haag Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung video nih teman-teman Kira-kira teman-teman mau berkunjung ke negara apa nih? Atau teman-teman mau tahu negara-negara lainnya? Ditunggu untuk pembahasan Bikis selanjutnya ya Jangan lupa like dan subscribe channel Bikis Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Untuk mendapat notifikasi video baru dari Bikis Sampai jumpa lagi teman-teman Salam sehat semua Dadah 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 Terima kasih.